Di video kali ini, cara kita untuk mematikan HP OPPO tanpa menekan tombol. Biasanya kan kalau kita ingin off-kan atau matikan, kita tekan lama di tombol sini, tombol power ya maksudnya. Nanti dia bakalan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tekan terus, mungkin tombolnya lama-lama bisa rusak atau cepat rusak. Jadi teman-teman bisa mematikan HP tanpa menekan tombol. Jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian shortcut sini, memang dia tidak ada fitur yang langsung kita matikan ya. Kita cari di sini juga tidak ada ya teman-teman ya. Nah, jadi solusinya untuk mematikan HP OPPO ini tanpa menekan tombol, teman-teman buka pengaturan. Kemudian teman-teman pergi ke pengaturan tambahan. Kemudian pilih aksesibilitas. Kemudian teman-teman pilih di bagian menu aksesibilitas. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu. Tekan OK. Nah, nanti setelah aktif, dia bakalan ada di bagian bawahnya kayak logo orang ini ya. Kalau sudah, teman-teman di sini bisa tekan kembali, tekan di sini. Nah, di sini ada tekan tombol power. Nah, sudah muncul ya tanpa kita nekan tombol ini lagi, dia sudah muncul. Jadi kita contoh lagi. Tekan di logo aksesibilitas, tekan power. Nah, jadi teman-teman bisa pilih mau matikan atau mau hidupkan ulang. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman coba aja. Silahkan teman-teman coba aja.